Intro Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berupaya menjadikan tempat pembuangan akhir Kilometer 12 Jalan Kuala Kuruntewa sebagai sumber pendapatan asli bagi Kabupaten setempat. Bupati Gunung Mas Jaya Samayamonong bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, DLHKP Gunung Mas, Yohanes, dan lainnya meninjau langsung TPA pada Rabu 13 Januari 2021. Bupati ingin pengelolaan TPA lebih dimaksimalkan agar dapat menjadi sumber PAD bagi Kabupaten Gunung Mas. Sebab jika dikelola dengan baik, sampah dapat menjadi sumber PAD dan hal itu didukung dengan keberadaan berbagai peralatan yang saat ini ada di TPA. Pemkap Gunung Mas sendiri akan melakukan pendataan terhadap alat-alat TPA untuk mengetahui mana alat yang masih bisa difungsikan dan perlu dilakukan perbaikan agar rencana tersebut dapat berhasil. Nantinya Pemkap Gunung Mas akan melakukan studi banding ke daerah lain yang telah maju dalam pemanfaatan TPA menjadi sumber PAD. Tidak menutup kemungkinan pengelolaan TPA nantinya dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga, DLHKP, dan Kabupaten Gunung Mas akan mempelajari ketentuan terkait kerjasama tersebut. Dari Kabupaten Gunung Mas, Tim Liputan melaporkan. Dari Kabupaten Gunung Mas, Tim Liputan